Oke, kita jumpa lagi dan pada video kali ini saya akan membahas versus 10 jenis IC yang biasa dipakai orang ataupun yang paling gampang dicari di pasaran. Jadi saya akan buat videonya sesederhana mungkin dan agar waktunya tidak terlalu panjang. Jadi saya akan kasih inti-intinya saja ataupun hal-hal yang penting saja. Nah, untuk ini saya akan pesan PCB-nya dulu dan kita akan buat perangkat berupa Cimoy Preamp atau Cimoy Amplifier untuk mengetes 10 jenis IC ini. Terima kasih telah menonton! 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 kita nyalakan Swapetone dan hasilnya akan seperti ini supaya videonya singkat langsung saja ke step by stepnya tadi hasil dari RTA sudah saya input satu persatu nilai-nilainya ya jadi saya buatkan di grafik saja supaya lebih mudah saya akan coba gambarkan untuk kalian di JRC 4558D itu bassnya deep bass bottomnya sedikit kurang mid bassnya 125hz itu kurang 250hz bagus mid 500hz sampai 1khz hampir rata tetapi masih lebih rendah dari bassnya dan high lebih rendah 1.5 dbu dari bassnya yang kedua JRC 4556D bassnya lebih deep dari 4558 bass bottom sama seperti 4558 mid bass 125hz kurang 250hz sampai 500hz rata 1khz kurang mid-high 4khz rendah dan high di 16khz lebih rendah dikit dari 4558 yang ketiga JRC 4580D bass bottom masih kalah dari dua IC sebelumnya bass deepnya dapat mid bass 125hz masih lebih rendah dari 4558 dan 4556 mid puncak di 500hz dan 1khz berkurang area mid-high menurun ke high frekuensi high-nya lebih pelan dari kedua IC tadi ataupun bisa dibilang tumpul yang keempat ada CA3240E bassnya akan terasa lembut bass bottom 31hz ke 62hz beda 1dbu artinya bass deepnya kurang dapat mid bass dan mid-high dominant dikarenakan mid-500hz menurun frekuensi 8khz adalah yang paling menonjol di IC ini nada high di 16khz bagus tidak tumpul yang kelima ada NE5532 dari Signetics bass akan terasa soft sama seperti CA3240E karena deepnya kurang sedikit daerah 250-500hz rata frekuensi 1khz dan 8khz yang menonjol pada IC ini 2khz roll down dan high 16khz di atas CA3240E bahkan paling tinggi diantara 9 IC lainnya hasil ini mungkin akan berbeda jika menggunakan NE5532 yang biasa yang keenam ada LM833 bass akan terasa deep karena daerah bottomnya kurang mid-bass 125hz kurang mid-500hz bagus tetapi 1khz nya kurang dan isi ini adalah kebalikan dari NE5532 dimana frekuensi 2khz nya lebih menonjol 4khz menurun high nya juga sedikit tumpul seperti seri GRC 4580 tadi yang ketujuh ada LF353 bass nya soft dan kurang deep seperti NE5532 mid-bass 125hz ok 1khz dan 8khz menonjol 2khz roll down mirip NE5532 dan high nya di bawah NE5532 sedikit di nomor 8 ada OPA2134AU itu bass bottom nya kurang bass deep 62hz dan mid-500hz menonjol dan 1khz kurang treble lumayan gak tumpul dan segaris dengan LM4562 yang kesembilan AD823 bass nya deep 125hz nya drop mid-nya oke 1khz sedikit berkurang dan 2khz malah naik high nya lumayan di bawah OPA2134 yang kesepuluh ada LM4562NA bass nya bagus dan rata 250hz menonjol sementara mid-500hz kurang 1khz oke 2khz menonjol 4khz kurang high nya lebih tinggi sedikit dari OPA dan AD tapi di bawah NE5532 SIGNATIC dan LF353 oke berikut ini hasil pendengaran saya menggunakan in-ear monitor ini IC JRC 4558 setelah tes dengar pakai in-ear monitor IC ini cocok untuk repro suara gitar bass karena deep nya lebih dapat sedangkan low bottom nya sedikit kurang high nya saya rasa berisik ya kurang nyaman gitu separasinya jelek layer nya menumpuk posisi penyanyi samar-samar bukan di tengah soundstage terasa biasa aja efek stereo juga gak terlalu bagus untuk kejelasan vokal saya kasih nilai 4 dari 5 yang kedua ada IC JRC 4556D setelah tes dengar pakai in-ear monitor bass bottom nya kurang kesan bass nya deep detail petikan gitar bass terasa artinya mid nya bagus gitu ya vokalnya samar-samar gak di tengah separasi sedikit lebih baik jadi kita tahu yang mana gitar akustik yang mana gitar bass staging nya sudah lebih baik high nya gak berisik tapi ya belum halus IC ini lebih menonjolkan vokal dan mid-high kejelasan vokalnya saya beri nilai 4,2 yang ketiga IC JRC 4580D setelah tes dengar posisi vokal jelas di tengah musik lebih soft gak ngegas seperti kedua IC tadi detail separasi alat musik kurang jelas bass lebih kecil dari 4556 mid-high ada stage luas tapi terkadang seperti ada di suatu ruangan gitu ya low bottom rasanya kurang karakter 4580D lebih soft dan enak didengar untuk jangka waktu yang lama karena gak bikin kuping lelah kejelasan vokal saya beri nilai 5 kemudian IC CA3240 setelah tes dengar bassnya itu soft detail petikan gitar bass terdengar jelas separasi antara instrumen bagus stage kurang luas sayangnya IC CA3240 ini gak cocok untuk mendrive headphone ataupun load impedensi rendah lainnya jadi cocoknya untuk tune control atau preamp ampli detail di nada high nya terasa vokalnya sedikit di tengah suaranya soft dan kurang bergairah gitu cocok untuk musik musik galau kejelasan vokal saya beri nilai 4 berikutnya NL5532 magnetic setelah tes dengar vokalnya pas di tengah dan tegas detail suara ukulele terdengar jelas bass bottom dapat sedangkan bass deep sedikit lebih pelan tapi ya tetap ada suara cheese di high frekuensinya jelas gak terlalu nyaman dengarnya kalau lama apalagi dengan volume besar gampang capek di telinga separasi antara instrumen musik terasa jelas stagingnya gak terlalu luas untuk kejelasan vokal saya kasih nilai 4,5 berikutnya IC LM833 setelah tes dengar low bottomnya terasa tipis namun deepnya dapat detail petikan gitar bass terasa midnya bagus staging sedikit lebih luas separasi antara instrumen jelas dan detailnya bagus bahkan detail suara ukulele pun terasa vokalnya pas di tengah suara cheese suara cheese atau mendesis di high frekuensinya enak secara keseluruhan suaranya lembut dan nyaman didengar untuk lama-lama kejelasan vokal saya kasih nilai 4,2 berikutnya IC LF 353 setelah tes dengar suara sulingnya enak detail petikan gitar bass terasa separasi antara instrumen bagus detail heightnya terasa vokalnya jelas dan pas di tengah tapi kurang nyaman untuk didengar dalam jangka waktu lama stagingnya tidak terlalu luas yang jelas gak nyaman kalau dipakai lama kesannya seperti berisik gitu ya untuk kejelasan vokal saya tetap beri nilai 4,7 karena dia bagus vokalnya berikutnya IC OPA 2134 setelah tes dengar bassnya lembut detail suara petikan gitar bassnya jelas separasi antara instrumennya oke tapi detail suara ukulele kurang jelas mid bassnya dirasa kurang vokalnya pas di tengah soft tapi gak lantang ya untuk high frequency sendiri terasa gurih stagingnya juga luas ya secara keseluruhan suaranya soft kejelasan vokal saya beri nilai 4,8 yang kesembilan ada AD 823 setelah tes dengar bassnya kesannya deep low bottomnya tipis detail suara gesekan fruit gitar dan petikan bass terdengar jelas disini suara ukulele nya jelas staging juga luas suara vokalnya soft seperti maju ke depan separasi antar instrumen sangat bagus ya dimana suara vokalnya tidak bercampur dengan musiknya suara suilingnya juga lembut high frequency nya gurih enak didengar dalam jangka waktu yang lama untuk kejelasan vokal saya beri nilai 4,8 yang terakhir yang kesepuluh IC LM 4562 setelah tes dengar bassnya itu terasa megah ataupun mewah gitu ya dan juga deep suara petikan gitar bass terasa jelas mid bass masih kurang ya separasi antar instrumen terasa jelas suara ukulele jelas suara ukulele jelas suara suling jelas staging lebih luas posisi penyanyi pas di tengah vokal lebih lantang namun tetap halus high frequency nya enak dan gurih jadi vokalnya disini di IC ini terasa lembut ya halus ya overall IC ini nyaman dipakai dalam jangka waktu yang lama karena suaranya yang lembut untuk kejelasan vokal saya beri nilai 5 mungkin ada IC lain selain ini silahkan komen di bawah lalu kita berlanjut ke yang berikutnya berikut ini adalah sampel dari suara masing-masing IC yang saya rekam pakai audacity silahkan pakai headphone kalian untuk mendengarkan selamat menikmati 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 oke itu dia tadi versi 10 jenis IC silahkan komen di bawah bagaimana pendapat kalian dan rencananya saya akan buat video tentang pemanfaatan dari masing-masing jenis IC nya jadi misalnya IC ini cocoknya dipakai untuk apa IC ini bagaimana jadi sampai jumpa di video berikutnya sukses selalu selamat menikmati